Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kekuatan terbesar di muka bumi ini ialah doa. Mengapa? Karena disitu kita terhubung dengan pribadi yang menciptakan segala yang ada. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ia yang telah memiliki kuasa ketika kita bisa ada dalam hadiratnya. Saya yakin ada energi khusus yang dia lepaskan bagi kita. Sehingga kita dimampukan untuk terus melangkah. Tidak terhenti dan menuju pada garis akhir. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kiranya damai sejahtera turun atas setiap kita. Sehingga kita bisa diam dalam hadirat Tuhan. Merenungkan dan menerima petunjuk-petunjuk teknis. Di tiap persimpangan kita memilih jalan yang benar. Dan menikmati hasil dari ketaatan yang kita berikan di hadapan Tuhan. Dua Korintus pasal yang keempat saya lanjut. Kalau kemarin kita berhenti di ayat yang ketujuh. Namun pada kesempatan ini saya mulai untuk kembali membaca ayat yang ketujuh. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bahwa bukan dari diri kami sendiri. Paulus sadar betul bahwa kekuatan, karisma, bahkan karakter yang dia miliki. Itu berasal daripada Tuhan yang membentuk kehidupannya. Kenapa Tuhan begitu baik? Karena Paulus konsisten untuk bangun hidupnya saat dia kembali ke hadapan Tuhan. Ayat 8 kekuatan itu seperti apa Bapak Ibu? Kekuatan itu diterjemahkan Paulus di ayat ke-8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami diempaskan namun tidak binasa. Paulus mengalami perjuangan yang tidak ringan. Alkitab mencatat dia ditindas. Tapi yang luar biasa dia tidak terjepit. Kadang-kadang dia habis hikmat. Tidak tahu apa yang mesti dia perbuat. Namun karena ada kekuatan Tuhan yang melimpah itu. Dia tetap memiliki pengharapan. Apakah kita sering ada dalam posisi ini? Sudah berbuat ini, sudah berbuat itu. Kalau film silat semua jurus sudah dikeluarkan. Tapi tidak ada hasil yang kita terima yang baik. Kalau kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kita. Maka kita tetap memiliki pengharapan. Jangan pernah ragu. Kalau saudara keluar di tengah keadaan dimana mendung itu begitu kelam. Di siang hari. Bukan berarti matahari itu tidak terbit. Dia ada di sana Bapak Ibu. Demikian pula kehidupan ini. Kalaupun ada banyak tantangan dan rintangan. Entah itu kesehatan. Entah itu keuangan. Entah itu hubungan. Entah itu karir. Kita sedang ada dalam perjuangan atau pertandingan menghadapi hal-hal yang baru saja saya sebutkan tadi. Bukan berarti Tuhan tidak ada membackup kita. Segala sesuatu ada masanya. Ada masanya ujian itu datang. Tapi saya yakin ujian itu mempunyai expired date. Dan sebentar kita akan melihat pelangi yang indah. Karenanya kita tidak boleh putus asa. Bagaimana kita tidak bisa atau tidak akhirnya putus asa. Ya kita berdoa. Karena kekuatan itu akan dilimpahkan Tuhan. Kami dinyanyi ayah namun tidak ditinggalkan sendiri. Nyata kalau saudara lihat perjalanan kehidupan Paulus ketika ia ada di Filipi. Mereka dianiaya. Mereka dimasukin penjara. Tapi tidak ditinggalkan. Ada kekuatan Tuhan yang mengkonfirmasi bahwa Paulus ayalah pribadi yang dipilih oleh penguasa langit dan bumi. Dan dia diempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu percayalah. Waktu kita membuka diri. Waktu kita berkata Tuhan tanganku kuangkat. Karena aku terbatas. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan. Sama seperti Tuhan buka jalan di Laut Tiberau. Sama seperti Tuhan buka jalan. Membendung aliran sungai Yordan. Waktu Tuhan bilang tembok yang besar dan tak mungkin dirobokkan itu. Bisa runtuh karena ketaatan. Kami pun percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Jadilah tenang. Supaya kita dapat berdoa. Dalam berdoa kita memiliki kekuatan. Sehingga kita tidak putus asa. Kita tidak terjepit. Kita tidak akan pernah mau meninggalkan dia. Lebih dari itu. Dia pasti limpahkan kekuatan dan anugerahnya. Sehingga orang lain bisa melihat. Betul. Pribadi yang menyertai kita. It's a living God. Tuhan Yesus memberkati. Amin.